Tapi IU Ting Ting ini bener-bener Korea banget gak sih vibes-nya? Masa sih? Hmm. I do, I do. Dahlia lu, Dahlia Dahlia lu, ya? Eh, lu pada ganti. Lu mah udah tau ada cowok ganteng di jatoh-jatohin dulu. Guenya, kesel. Dia di Korea. Ya, masa gua Korea Utara? Apa gua mau berang? Ya, ini udah dimarin aja. Ini udah dimarin aja, Kiko. Ya udah 30 menit ya? Ya, 30 menit. Ngapain aja tadi? Nunggu ini. Enggak, gua bercanda aja sama Victor. Ya deep talk ya, kita. Itu, ya itu berapa? Kamu kalo di Masterchef berapa lama dikasih waktu? Jadi di Masterchef itu paling cepet 30 menit masak. Tapi paling lama sekitar 1 jam. Terus shooting itu kan tapping? Itu kalo shooting itu berapa lama? Tapping itu berapa lama? Jadi sekitar pagi aku dateng jam 8, make up dan lain-lain. Jam 11, jam 10 mulai. Terus sampe sore, sampe jam 6 gitu. Oh, iya maksudnya gak sampe malem banget kan? Ada sih yang sampe malem sih, kalo lanjutin review. Terus ini udah 30 menit, terus biapain? Sekarang kita goreng. Lu lupa manasin minyak ya tadi ya? Ya kan kamu udah kasihkan nama aku ngobrol. Yaduh gimana dong ini? Tangg jawab dong. Minum dulu. Thank you. Enggak, kamu dulu. Geli gak lu ngomong gue? Geli ya? So pasti lu geli. Terus Victor, udah nih kita nunggu panas. Apinya, apinya radenya. Wah panas banget. Panas banget dah. Panas banget. Aduh. Udah cintanya besar membara, ditambah api juga. Gila, gue gak pot nih lama-lama. Jadi ini paling gampang ya Victor. Ini resep paling gampang. Ini gampang banget. Yang bisa kalian ikutin dirumah ya. Ini bisa kayak buat resep kalian yang bosen sama ayam goreng. Nah, bener. Baru aku mau bilang. Biasanya kan kita kalo ayam goreng, ayam goreng ungkep. Bener gak? Ungkep terus tinggal digoreng. Kalo ini, udah lagi rasanya. Bumbunya kan tadi cuma tinggal campur-campur. Aduk sama ayamnya udah selesai. Gampang banget. Tadi kita gak pake merica dikit tapi kata Victor. Seharusnya kita pake merica. Ya belum gak masalah lah ya. Kurang panas. Hmm. Kurasa ku terjatuh cinta. Pada pandangan yang pertama. Terpanas. Tangannya di... Tangannya halus banget. Gila. Masa? Di tangan gue bilang halus beneran. Orang udah bilang tangan gue kasar banget loh. Masa sih? Iya. Tanganku tuh kasar banget. Tuh. Halus weh. Halus? Ya aku gak bisa lepas kalo gini. Banyak semut. Bentar ya agak lama sih. Nunggu ini nih ya panas. Nunggu. Dari jauh aja. Ntar kalo kamu luka. Engga aku udah biasa kayak gini. Aku udah biasa. Oke. Ya kita gak asal terlalu panas-panas lah. Karena. Kita udah panas. Hehehe. Coba gue. Belum. Ini emang gak boleh panas-panas sih. Soalnya nanti gak mateng. Masa. Jadi tips. Masa ayam goreng. Itu gak boleh terlalu panas. Apanya yang gak panas sih? Minyaknya gak boleh terlalu panas. Ini sebenernya tadi harus disayat juga ayam. Ya kenapa kamu gak sayat? Gapapa. Gapapa. Kamu lupakannya kamu gak fokus kan. Masak sama kamu gak fokus tau gak sih? Hehehe. Please. Udikee. Oke. Udikee. 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 Gali lu. Lo malah jadi. Udikee. Lo mah udah tau ada cowok ganteng. Dijatoh-jatohin dulu. Guanya kesel! Pesipeli YA. Ya masa gue korea utara. Pesipeli gue mau berang. Dia tau gue kiawo gini. Kita kasih daun currynya dikit-dikit. Kamu risin gak sih kalo? Gak. Kalian risin aja sih. Tipu yang risin aja sih. Gak sih. ayuh 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 emang ada yang risih sama kamu? engga, ga ada yang risih nih, dia ada aja nih pada risih sama aku nih udah naseng banget nah ini kalo ngegoreng ini kira-kira cukup lakuin berapa lama? lumayan lama sekitar, ini ada ini ga ya yang buat ngambil saringan ya saringan ini sekitar 15 menit dan dia tuh warna ayamnya tuh lebih ke kuning kari gitu ya ini kalo kayak gini, kalian bisa liat kayak gini ya kita mau bener-bener apinya di tengah ga terlalu panas, ga terlalu pelan sekitar 15 menit terus sekitar 10 menit terus kita angkat dulu, kita biarin kita goreng kedua kali jadi gorengnya sampe dua kali? dua kali ooooh itu, ga cuma manusia yang dapet kesempatan kedua gini ooooh ya kan? itu tuh sebenernya ayamnya tuh harus disayat-sayat dulu maksudnya di? harusnya, emm kita bisa kayak, pahal kan kadang dalamnya masih ada merah itu sebenernya bukan karena ga mateng tapi? tapi darah yang dalem itu masih dalem gitu enggak kemasak gitu bukan dalam tulangnya itu ada darahnya gitu jadi kenapa kita mau sayat dulu biar dalamnya itu kemasak juga tulangnya itu kemasak juga iya biar ikut kemasakan jadi kalau misalnya mau goreng ayam kalau ayamnya tuh disayat dulu disayat gitu jadi semua minyaknya tuh masuk ke dalam betul matangnya tuh merata tapi kalau nggak mau disayat nggak apa-apa juga bisa di resting dibiarin dulu karena kan emang disayat itu kan sakit ya jadi kalau bisa udah langsung goreng aja eh kamu kalau ntar aku ajak masak berdua sama Alden tapi aku ntar jadi cemburu karena kamu sama Alden terus lah 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 kok kayak gitu kok kayak gitu gitu nggak apa-apa dong ntar giliran Alden ntar main masak sama aku tapi makin seru kalau ada Alden juga kenapa emang ya rame kan emang kamu nggak mau berdua sama aku aja masuk ayo pernah masak apa aja disini aku enggak ini baru pertama kali masak sama muka gua merah banget lagi sama sama panas banget ini jatuh cinta kayak gini muncret langsung ya Allah cakap banget ini buat para kisya tv ya lu harus ketemu dia secara langsung harus secara langsung ya harus secara langsung jadi lu biar tau gak cuma ganteng tapi he so sweet eh Victor tapi bukannya kalau ditutup tuh ntar ayamnya jadi gak garing crispy gitu siapa yang bilang? aku barusan tadi oh iya enggak 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 ngaruh enggak ngaruh si tutup pintu boleh enggak harus ditutup juga santai aja ini karena takut melendakkan kalo gua nyim aroma cinta lah iya 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 itu Victor melut-melut gitu gak apa-apa gak apa-apa Victor comrem deh enggak gini dong kenapa? cepet 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 gelap gak? gelap? sama kalau gak ada kamu dilip aku sama aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa haas ya? nanti ciprat ke kamu gitu tuh dia tuh perhatian-perhatian kayak gini yang gua gak dapet dimana-mana cuma dari Victor doang gue di gilip gitu ya ini kita angkat dulu ya Victor tapi kamu kan masak pernah gak sih kamu kayak ke ciprat a mie nya atau apa gitu sering 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 terus? sering banget ya gapapa namanya cowok kalo tangan kamu melembu kena panas ke ayahku aja kok bisa? iya ayahku tuh ini aku serius beneran kenapa kenapa? ayahku tuh jago ngilangin panas tau hah? beneran ngilangin panas kayak gini mas disini dulu terus nanti mau di goreng lagi? goreng kedua lagi jadi kalo tangan kamu kena apapun itu yang kebakar bakar kenapa ayah? kamu kasih tau aku ntar ayahku pasti baca-bacain maksudnya didoain biar gak panas tangannya itu beneran serius serius kalian lah ya semuanya udah tinggal goreng yang kedua that's it iya sebenernya kita kurang merica doang tadi ya Victor hmm hmm beda loh baunya bukan kayak ayam goreng biasa ini kayak kari kayak rempah kayak rempah gitu kayaknya mau ditusuk deh biar pasti mateng gitu kayak pisau oh ini ini tips kan buat yang di rumah kalo mau liat ayamnya mateng atau engga habis dimasak dicobles gini coblos gini kan keluar gak jusnya keluar darahnya nah ini masih keluar kan hmm ini berarti belum mateng emang itu darah bukan itu minyak cekan nih liat nih aduh panas aduh panas ah 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 aduh ini tapi masih keluar deh dikit gitu ini berarti bukannya Victor kalo misalnya masak mau mateng tuh apinya harus dikecilin sedikit iya emang harus kecil ini iya kan emang bener-bener harus kecil pelan hmm sabar gitu sabar kayak aku sabar sama kamu gitu kan bener ya ah iya cantik banget gak lo lembak gak sih ngeliat gua dari tadi kalo panas ya yak so sweet banget kayak keren2 korea gitu keren2 tapi kenapa ga mau main sinetron atau film gitu? siapa aku? kan aku waktunya udah pake sama jadwal yang lain kalo main sama kamu aku mau serius boleh, aku juga mau bener? oke kita bikin gimana caranya? yah dia ga percaya dani! dia ga percaya kalo gua udah minta dani! dani! nah ini tadi terkenal sama kaya udah punya dia satu day aku udah ga denger lain gua sirang nih hahaha kamu tapi mau ga main drama gitu gitu? mau lah bagus juga sih ya dek kenapa? bikin series bisa sih drama korea series gitu dia koki iya ga? oke gua telepon ntar langsung jadi aku koki kamu jadi apa? iya aku jadi pasangan kamu, masa aku jadi tukang sayur? hahaha iya kan bisa jadi tukang sayur terus oh aku beli di tukang sayurnya engga dong ntar suruh aja bikin beda mini series iya ga? mini series seru ya? lagi jaman series-series gitu ya? iya ayu dan victor ih pasti langsung bisa aja ya bisa bisa yah dan dan berusaha 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 hargain lah orang berusaha dan berusaha berusaha berarti lama ya victor ini kalo minggu iya goreng ini agak lama emang maksudnya lebih lama dari ayam goreng biasa kiss you mungkin kalo ayam goreng? engga juga sih tapi kan kalo ayam goreng biasa cuma satu kali goreng? oh ayam goreng biasa satu kali goreng tapi kan waktunya juga harus agak lama yang penting kan matengnya oh ini engga lah jangan ga boleh direbus ayam goreng kalo direbus nanti jusnya ilang ga juicy lagi ga lembut kenyal gitu lagi iya jadi dari masak ini kan kita bisa liat kayak semuanya tuh butuh proses bener kan ga ada yang instan kecuali indomie ini masuk lagi gantian ya betul gantisin apinya dikecilkan terus main sering-sering main sama api sih kayak dikecilin digedein jangan suka main api ntar kalo kebakar liat 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 kenapa itu? kenapa bergelembung? soalnya kita pake telur tadi oh seharusnya engga? pake 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 emang pake oh jadi emang kalo pake telur pasti bergelembung gitu ya hmm wajannya harus pake lebih gede lagi sih oh iya lebih dalem lagi ya ya kuncinya goreng ayam itu yang penting harus deep fry harus kerendem gitu terus niaknya banyak wajannya besar hmm ga besar udah sih ini biar ga digombalin terus udah 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 nih kita udah 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 cukup sampe segini nah sekarang waktunya kita plating nanti kalo kurang mateng atau gorengnya kurang lama bisa masukin oven aja ya kok masukin oven? engga maksudnya kalo ada oven dirumah misalnya kalian pengen lebih kering ooo kan misalnya ini udah telanjur goreng kan terus males goreng lagi tapi fun fact kalian kalo di KFC atau ya kalian kalo pergi ke tempat fast food fast food gitu ayamnya digoreng terus ditaruh di oven dulu biar dia matengnya merata kita plating wah platingannya liat rapi banget daun karinya habis ya udah ini aja yang di plating ini dia ayam rempah malaysia by ayu dan kita yaa yaa cukup cukup ini sekarang kita mau coba ya Victor boleh kan? boleh 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 ya aku mau coba kita liat ya ini pasti udah enak banget eh gua gimana sih ini dari mana makanya kepegangin gak apa-apa cuma tepungnya dikit kita coba tepungnya dulu boleh gak? hah? tepungnya aja lagi rasa kari helik udah gitu dah kita coba ayam nih sekarang Biology waaayah oh haa paling gak suka nih orang kalo nyobain cuma diem doang haa haa hi haa haa Gak tulus Oke gini Enak lah save yang masak Ini kalo pake nasi putih anget enak banget nih Dan Iya harus pake nasi ini mah Kok aku disuapin kaget Iya Enggak aku pengen tau Kamu kan masak ini Aku pengen tau penilaian dari kamu apa Bener gak? Iya kan? Jadi kalo makan emang harus sama kulitnya Iya jadi Gak mungkin kalo marinasinya lebih lama lagi Iya iya karena tadi kan Kita cuma bentar ya Iya iya Jadi yaudah tapi aku suka ini apa Tepung-tepungnya ini loh Kriuknya karena berasa banget bumbunya Ini baru tadi kita marinasinya sebentar Apalagi kalo misalnya nanti kalian Kalo semalaman itu lebih merata Kalo kalian bikin di rumah Di marinasinya semalaman atau misalnya sejam Dua jam lah ya Kalo misalnya yang gak buru-buru Pasti lebih enak lagi bumbunya tuh sampe ke dalam-dalam Terus ayamnya tuh kayak kenyel gitu kayak Masih so Wuhhh Saya respon, saya respon Enak banget Victor terima kasih banyak udah masakin aku Ini juga buat temen-temen KishuTV juga Pasti dapet menu baru kalo misalnya bosan sama ayam goreng Kalian bisa pake ini nih ayam rempah Malaysia Betul Ini juga simple ngebuatnya tadi seperti yang Victor bilang Terus juga rasanya juga bedalah Gak sama kayak ayam goreng Jadi biar punya menu baru lah buat kalian di rumah gitu Apalagi kalo misalnya masaknya bareng Victor Gimana mereka masak bareng aku? Gak ada yang gak mungkin Gak ada yang gak mungkin Masaknya sambil nonton gitu ya Siapa tau kamu bikin tempat live masak Lu kamu yang ngajarin mereka dateng Ya amin semoga ya bisa ya Ya amin Tapi harus izin sama gue dulu Gimana? Victor makasih banyak Thank you Rayu udah diundang sini Kamu udah nemenin aku masak Ntar kita masak masak lagi ya Sama Alden Sama Alden Siap 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 Kamu ada rencana kedepan apa? Kerjaan gitu atau apa? Rencana kedepan? Abis ini aku mau pulang sih Victor kamu ada rencana kedepan apa? Misalnya kamu pengen Misalnya bikin usaha atau apa gitu Atau ada project apa lagi kedepannya Mungkin kedepan adalah Aku pengen bikin bisnis makanan juga Lebih ke malaysian food sama indonesian Aku support Belum juga kelar ngop Yalah gue support Pasti gue ada di belakang dia Pasti Pasti Terus Ya mungkin itu nantilah Kalau misalnya ada uangnya dan juga ada Teamnya juga Untuk sekarangnya aku pengen lebih fokus ke youtube Atau entertainment industrynya aja Oke kita doain ya Eh youtube kamu apa? Youtube kamu apa? Biar temen-temen Kishu subscribe? Ada dua Subscribernya Kishu udah gede banget loh Ada dua youtube aku Apa? Jadi aku nanti kedepannya mau bikin youtube sama Alden Namanya apa? Tapi youtube aku sekarang Victor Agustino Victor Agustino Jangan lupa subscribe Victor Agustino Itu banyak konten-konten masak juga tuh disitu Belum ada bikin konten aku Belum bikin konten Belum bikin konten Tapi kedepannya pasti Yaudah ntar pokoknya jangan lupa subscribe channel youtube nya Victor Ayu Ya Victor Ayu Kenapa? Kalau banyaknya seneng? Subscribernya banyak Kenapa? Oh iya 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 Ini pasti disini temen-temen Kishu banyak banget yang komen Jangan lupa ntar undang Victor lagi Undang Victor lagi Undang Victor lagi Terus siapa tau kita punya project berdua bareng Oh Thanks to you Hahaha Kita punya Ah series Ah Ih apaan sih gua Hahaha Yaudah sekali lagi makasih banyak Kishu Tapi seru banget sih Seru banget Thank you banget yaa Sukses selalu buat kamu Pokoknya kita mau support Sama-sama Dan jangan lupa buat yang mau tau menu-menu ini Nonton Kishu TV Jangan lupa like, share, comment, and subscribe Sarangi Bye-bye Sarangi Bye-bye Bye-bye